Puluhan rumah di pesisir Pantura, Subang, Jawa Barat juga rusak setelah diterjang angin puting beliung. Akibat kejadian ini, seorang warga terluka karena tertimpa tembok rumah yang roboh. Terjangan angin puting beliung memporak-porandakan puluhan rumah di desa Bobos, kecamatan Legon Kulon, Kabupaten Subang. Bahkan tiga di antaranya rata dengan tanah. Akibat kejadian ini, seorang warga terluka di bagian kaki setelah tertimpa tembok rumah yang roboh. Menurut warga, musibah terjadi begitu cepat pada Senin Petang saat wilayah mereka diguyur hujan deras disertai petir. Warga yang rumahnya roboh untuk sementara mengungsi ke rumah kerabat atau tetangga. Warga berharap bantuan dari pemerintah untuk bisa membangun kembali rumah mereka yang hancur akibat terjangan angin puting beliung. Sementara itu, puluhan rumah di desa Sukamulia, kecamatan Kertajati, Majalengka, Jawa Barat rusak setelah diterjang angin puting beliung pada Senin Petang. Akibat kejadian ini, bagian atap sejumlah rumah rusak tertimpa pohon tumbang dan genting berterbangan akibat tiupan angin kencang. Setelah merusak rumah, angin kencang juga menumbangkan puluhan pohon. Data sementara dari pihak desa dampak angin puting beliung menyebabkan 26 rumah rusak, 3 diantaranya rusak berat akibat tertimpa pohon. Untuk sementara belasan warga yang rumahnya rusak berat mengungsi ke rumah kerabat. Kerugian akibat musibah ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Terima kasih telah menonton!